Intro Dalam video ini, Anda akan mempelajari tentang Penghilangan kaji dengan asam sulfat Selamat belajar! Dalam proses penghilangan kaji pada kain grey Hal yang pertama dilakukan adalah menimbang kain grey yang tidak diproses Kemudian, hitunglah kebutuhan air dan jat sininya yang dibutuhkan Sesuai resep berikut Perhitungan yang dibutuhkan yaitu Volume air Volume asam sulfat Volume soda abu Dan volume TRO Alat yang diperlukan yaitu Gelas kiala atau gelas kimia Batang pengaduk Kaki tiga Kasa asbest Termometer Gelas ukur Neraca analitik Pembakar spirtus Dan pipet-petes Sedangkan bahan yang diperlukan yaitu Kain grey atau kapas Asam sulfat 70% Soda abu Dan tipol atau TRO Proses penghilangan kaji Masukkan asam sulfat 70% Kedalam gelas kiala Sesuai dengan perhitungan Kemudian Tambahkan air yang juga disetuaikan dengan perhitungan Tambahkan pipol dan soda abu Kedalam larutan Dan aduk hingga larut Lakukan pemanasan larutan kaji ini Pada suhu 40 hingga 50 derajat celsius Kain grey kemudian dimasukkan ke dalam larutan penyelangan kaji yang sudah dibuat Lakukan proses ini selama 75 menit Dan lakukan pengadukan selama proses ini berlangsung Setelah itu Lakukan proses pengujian pada bahan dengan menggunakan larutan kalium jodida Yang disetaskan pada bahan Apabila terjadi perubahan warna biru Berarti bahan masih mengandung kanji Namun Apabila terjadi perubahan warna ungu Ataupun coklat Berarti kanji sudah hilang Dan bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya Bahan yang sudah hilang kanjinya Kemudian dibilas dengan menggunakan air dingin Setelah itu Lakukan pengeringan dengan cara menyetrika bahan Bahan yang sudah kering Kemudian ditimbang lagi Terakhir Hitunglah persentase pengurangan berat bahan Dengan rubus berikut Demikianlah proses penghilangan kanji dengan asam sufad Selamat belajar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton